Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa itu berdoa? Berdoa artinya kan kita berbicara dengan Tuhan Bercakap-cakap dengan Tuhan Apa yang boleh kita katakan kepada Tuhan? Kita boleh berbicara tentang apa saja kepada Tuhan Apa itu pikiran kita, perasaan kita, apa yang kita lihat, bagaimana hati kita, ketakutan kita, apa rencana kita Katakan kepada Tuhan, sepertinya Tuhan itu ada di sebelah kita Katakan kepada Tuhan Walaupun kita belum bisa mendengar Tuhan berbicara kayak kita Seperti saya berbicara sama Eka Dan pasti kita, Tuhan tidak berbicara kepada kita seperti kita berbicara kepada Eka Tapi percayalah Tuhan mendengar setiap perkataan kita kepadanya Dia mendengar Dan dia senang kalau kita itu bercerita kepada dia Akan kehidupan kita sehari-hari, apa yang kita pikirkan Itu berdoa Terus yang nomor dua Pada saat kita berdoa Kita tahu kan siapa yang kita ajak berbicara Kita berbicara kepada Allah Karena dia adalah Bapak Dan kita adalah anak Jadi suatu anugerah kalau kita Boleh berbicara kepada Bapak Pencipta langit dan bumi Dan semua yang ada di dalamnya Termasuk kita ini kepunyaannya Sebagai hubungan antara anak dan Bapak Indah kan Nah Pada saat kita duduk berdoa Berlutut berdoa di hadapan Tuhan Pada saat itulah Kita harus sadar Bahwa kita berhadapan Di hadapan Tuhan yang maha besar dan maha tinggi Dan anugerahnya yang luar biasa itu Turun ke atas kita Pada saat kita berdoa Kita harus sadar itu Karena Tuhan itu begitu besar Dia mengetahui semua yang akan terjadi dalam hidup kita Dan dia selalu memikirkan Apa yang terbaik bagi setiap kita Karena itu pada saat kita berdoa Kita jangan salah berdoa Orang yang salah berdoa Artinya dia suka Memaksa supaya Tuhan mengikuti kehendaknya Tapi yang seharusnya adalah Kita berusaha Mengikuti apa maunya Tuhan Bukan Tuhan yang suruh mengikuti apa maunya kita Itu salah Karena Tuhan itu anak yang maha besar Pencipta langit dan bumi Kita semua kepunyaannya Dan dia tahu persis apa yang terbaik buat kita semua Karena itu kita harus berusaha belajar Menyesuaikan diri kita dengan apa yang Tuhan mau Nah itu prakata ya Kenapa sih kita itu perlu berdoa Apakah kita perlu berdoa Lukas 18 ayat 1 Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Lukas 18 ayat 1 mengatakan begini ya Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka Untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa Dengan tidak jemuk-jemuk Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemuk-jemuk Jadi ayat 1 ini sudah mengatakan bahwa berdoa itu perlu Sekarang semua bawa kita buka Sekarang mari kita buka Lukas 10 ayat 38 sampai 42 Ini adalah cerita tentang Maria dan Martha Tentu kita semua sudah tahu Tapi saya kembali akan Membuat kita Mengerti apa yang Tuhan Katakan kepada saya pada waktu saya belajar Akang ayat ini Semua sudah dapat Lukas 10 Ayat 38 Sampai 42 Mari kita baca bersama Judulnya Maria dan Martha Sebelumnya Kita harus tahu siapa Maria dan Martha ini Maria dan Martha ini Dua kakak beradik Dua-dua sama mengasihi Tuhan Dua-dua sama mengasihi Tuhan Seperti kalian semua mengasihi Tuhan Baca ya Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan Tiba lah ia di sebuah kampung Seorang perempuan yang bernama Martha Menerima dia di rumahnya Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria Maria ini duduk dekat kaki Tuhan Dan terus mendengarkan perkataannya Sedang Martha sibuk sekali melayani Ia mendekati Yesus dan berkata Tuhan Tidak kak engkau peduli Bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri Suruhlah dia membantu aku Tetapi Tuhan menjawabnya Martha-marta Engkau khawatir Dan menyusahkan diri Dengan banyak perkara Tetapi Hanya satu yang Perlu Maria telah memilih bagian yang Terbaik Yang tidak akan Diambil daripadanya Dua-dua mengasihi Tuhan Dari tempat ini kita belajar Saya tahu kalian semua mengasihi Tuhan Tapi jangan sampai Kita terjebak seperti Martha Martha begitu mengasihi Tuhan Sampai dia repot Mengurusi urusan pelayanan Pede Segala macam tugas Sampai tidak ada waktu Untuk duduk Di dekat kaki Tuhan Karena dia khawatir Nanti acaranya bagaimana Tidak perfect Nanti bagaimana nyanyinya Tidak bagus Nanti bagaimana Semua Karena kekhawatirannya Sampai dia begitu sibuknya Tidak ada waktu Untuk duduk diam Di hadapan Tuhan Itu satu Karena dia mengasihi Tuhan Terlalu repot Dengan semua Dia mau yang bagus buat Tuhan Yang kedua Ada orang juga yang seperti Martha Sibuk sekali Tapi sibuknya adalah Sibuk untuk Segala hal yang ada di dunia ini Sibuk main game Sibuk jalan-jalan Sibuk nonton Sibuk bekerja Sibuk semuanya Juga tidak punya waktu Dia telah memilih bagian yang terbaik Jadi artinya Duduk di depan kaki Tuhan Bersekutu dengan Tuhan Itu perlu dan baik Karena itu kita harus memilih Sebab pilihan ada di tangan kita Kita mau tetap repot Tidak peduli sama Tuhan Atau kita mau Melakukan apa yang Tuhan mau Itu pilihan kita Pilihan kita masing-masing Tapi Tuhan mau beri kita tahu Pilihlah seperti Maria Sebab itu perlu dan baik Apa akibatnya kalau kita seperti Martha Tidak punya waktu untuk Tuhan Ataupun kalau ada waktu berdoa Berdoanya asal berdoa Tidak Kam duduk tenang Sungguh mendengarkan Tuhan Tapi karena takut Kalau tidak berdoa Nanti aku merasa bersalah Jadi berdoa Tapi pikirannya ke sana Ke sana Tidak sampai sama Tuhan Berdoa Tapi pikirannya ke tempat yang lain Dan kalau dia Amin Pokoknya kan aku sudah berdoa Tapi apakah Tuhan mendengar Enggak Karena kita tidak berdoa Kita cuma merasa bersalah Karena kenapa kok kita tidak berdoa Tapi kita belum berdoa Karena hati kita Kesana-kesana Tidak bisa duduk diam Tapi Tuhan mau duduk diam Dengarkan aku Seperti tadi Dengan tinggal tenang Dan percaya Terletak kekuatan Banyak hal yang membuat kita khawatir Juga dalam pelayanan Sehingga kita Tidak bisa duduk diam Dan percaya Akibatnya apa? Akibatnya kita bisa kayak Martha Gampang jengkel sama sesama Gampang bete Akhirnya gampang Berentok satu sama lain Gampang Gak suka satu sama lain Gampang tersinggung Gampang marah Itu Tandanya Jadi kalau di dalam pelayanan Kalian mulai Merasa gak suka Satu sama lain Langsung ingat Us Berarti Rokudus memperingatkan aku Ada sesuatu yang tidak beres Di dalam diriku Hubunganku dengan Tuhan Ada yang kurang baik Mungkin aku kurang duduk tenang Dan berdoa Di hadapan Tuhan Itu yang seringkali Tante pegang Pada saat Tante mulai jengkel Haman anak Pada saat mulai jengkel Dengan orang lain Oh itu kesalahan Bukan pada mereka Kesalahan ada di dalam diriku Karena aku Relationshipku Dengan Tuhan Agak terganggu Itu yang tante belajar Jadi Datanglah lagi Ke hadapan Tuhan Usaha lagi Make times for him Nah Kita udah tau kan Itu perlu ya Apa akibatnya Kalau kita itu Meluangkan waktu Duduk di dekat kaki Tuhan Berdoa Nomor satu Kita semua tau kan Apa yang dilakukan Maria dan Marta Dia berdoa Dan juga mendengarkan Tuhan Adik-adik Kalian mesti ingat Berdoa Bersekutu dengan Tuhan Lewat doa Dan Belajarkan firmannya Itu satu paket Jangan Jangan pernah mengatakan Aku cuma berdoa saja Aku tidak mau baca firman Suka aku baca firman Gak bisa Atau Aku mau baca firman saja Aku tidak mau berdoa Juga gak bisa Berdoa dan membaca firmannya Itu satu paket Sebab berdoa adalah Kita ngomong sama Tuhan Tapi pada saat kita Belum bisa mendengar Tuhan Berbicara langsung kepada kita Tuhan itu sering berbicara Lewat firmannya Dan dari firmannya Kita tahu Apa yang Tuhan mau Jadi Jangan lupa Duain Satu paket Nah Kalau kita Ada masalah Baru datang berdoa Juga gak bisa Karena kita belum kenal Sapa Tuhan itu Atau kalau Gak ada masalah Kita gak pernah berdoa Begitu ada masalah Tuhan Tuhan Iblis bisa ketawa Ini gak kenal Tuhan Gak kenal Karena itu Sebelum ada masalah Rutin Datanglah kepada Tuhan Setiap pagi Katanya Tuhan Carilah wajahku Setiap pagi Selama aku Masih bisa ditemui Pada saatnya Tuhan gak bisa ditemui lagi loh Pada saatnya Karena itu Selama zaman anugerah Masih ada Sekarang zaman anugerah Masih berlangsung Ini saatnya Tuhan masih bisa ditemui Paket waktu itu Katanya Tuhan Cari wajahku Setiap pagi Selama aku masih bisa ditemui Paket ya Dengan berdoa Kita menjadi lebih dekat Kita lebih mencari Kenal Siapa Tuhan kita itu Yang kedua Kenapa kok kita mesti berdoa Yang kedua Kita tahu Doa membuat hati kita Menjadi tenang Doa membuat hati kita Menjadi tenang Ada dua hal Yang membuat hati kita Tidak tenang Apa? Satu Dosa Kalau di dalam diri kita Ada dosa Membuat hati kita Tidak tenang Dan kalau kita tahu Ada dosa Di dalam diri kita Cepat Bertombat Minta ampun Datang kepada Tuhan Nanti pasti damai sejahtera itu Kembali berikan Pada kita Yang kedua Yang membuat hati kita Tidak tenang Seperti tadi sharing Masalah Masalah membuat Tidak Tapi kalau kita sudah Terus melatih diri kita Datang kepada Tuhan Setiap hari Setiap pagi Lewat doa dan firman Percayalah Hati kita akan tetap tenang Walaupun Masalah itu Ada di depan kita Sebab Tuhan itu tahu Tuhan itu melihat loh Semua yang kita perbuat Dia lihat Sekarang kita duduk disini Dia lihat Kamu di dalam hati Mikir apa? Kamu di dalam hati Mikir apa? Tuhan tahu Apa yang ada di pikiranmu Pada waktu mendengar saya Berbicara? Tuhan tahu Karena Tuhan itu mahat tahu Dan bagi dia Tidak ada yang tersembunyi Nah Dia juga melihat Apa yang sedang terjadi Dengan permasalahan kita Pergumulan kita Dan karena dia tahu Oh ini anakku Kepadanya dia selalu percaya Dia bergantung padaku Tuhan itu turun tangan Pada saat Saya mengalami masalah yang berat Tuhan Cara Tuhan berbicara itu ajaib Saya pada waktu itu Takut Khawatir Saya cuma bisa nangis Dan tak tahu Mesti apa Karena tak tahu Mesti apa Lalu Tuhan itu Membuat mata saya Itu melihat Kepada satu pamflet Rohani Dia gak pernah Saya lihat Tapi saat itu Entah kebagaimana Kok saya bisa melihat Pamflet itu Apa bunyi pamflet itu? Bunyi yang peninggian Pada saat Engkau punya masalah Arahkan hatimu Matamu kepada Tuhan Yang jauh lebih besar Dari segala masalahmu Tetapi jika Matamu tertuju Kepada Masalahmu Maka iblis akan Mengalahkan engkau Lewat masalahmu Tetapi jika Matamu tertuju Kepada Tuhan Dia akan Menolong engkau Tidak langsung Jadi masalah itu Hilang Enggak Tapi dia akan Menolong engkau Sedikit demi sedikit Dia akan membuat Mujizatnya Kita kan Seminginnya Cepat Itu ya Kalau punya masalah Besar Cepat selesai Tapi cara Tuhan Berpikir itu lain Pada saat saya Melihat itu Hati saya langsung tenang Terima kasih Tuhan Itulah cara Tuhan Menjawab Apa yang Dalam waktu itu Menjadi pergumulan saya Dia tahu Dia tunjukkan saya itu Langsung Hati saya tenang Terima kasih Tuhan Engkau Memberi aku tahu Mengajari aku Bagaimana caranya Kalau aku menghadapi masalah Apa yang harus aku lakukan Arahkan Mata Kepada Tuhan Karena dia jauh Lebih besar Dari segala Persoalan kita Karena itu Kalau kita Bersekutu dengan Tuhan Maka Takut dan khawatir itu Bisa Diangkat sama Tuhan Diangkat Takut dan khawatir itu Diangkat Walaupun masalah Tetap di depan Mata Yang kedua Berdoa Memberikan kita harapan Dalam menantikan Pertolongan Tuhan Jawaban Tuhan Atas persoalan yang Sedang terjadi Kita punya harapan Sambil menantikan Jawaban Tuhan Karena itu kita Tuhan minta Supaya kamu terus Berdoa Terus berdoa Sebab berdoa itu Membuat kamu semakin kuat Semakin kuat Dan Tuhan akan mengajar kita Semakin kuat Lewat Persekutuan kita Dengan Tuhan Kita tahu bukan Tuhan punya Tiga jawaban Dia bisa Langsung menjawab Apa yang kita butuhkan Seperti Petrus Pada waktu dia Mau tenggelam Dia Tuhan tolong Langsung dijawab Tapi ada juga Saatnya Kita juga tahu Tuhan bilang Tuhan bilang Tidak sekarang Butuh waktu Kamu mesti nunggu Yang ketiga Jawaban Tuhan adalah Enggak Aku tidak mengabulkan Doamu Sebab Aku punya rencana Yang lebih baik Daripada apa yang Kita minta Itu ada tiga Jawaban Tuhan Pada saat Kita berdoa Juga lagi Tuhan memberikan Kepada kita Keberanian Untuk menghadapi Masalah Masalahnya tidak pergi Masalahnya tetap ada Tapi hati kita Dirubah Tuhan Kita diberi Keberanian Untuk menghadapi Masalah yang sedang Terjadi Ingat Waktu murid-murid Menghadapi Masa penganiayaan Mereka kan takut Tuhan Dia niaya Jadi mereka berdoa Tuhan Beri kami keberanian Memberitakan injil Walaupun risikonya Di aniaya Dan mereka tahu Apakah di aniaya Dan Tuhan langsung Memberi mereka Keberanian Apakah dengan Keberanian itu Lalu aniaya Enggak Aniayanya tetap ada Tapi Tuhan Merubah hati mereka Diberi keberanian Menghadapi Masalah yang sedang Terjadi Terus berikutnya Doa juga Membuat Cara kita Memandang Masalah itu Berbeda Kalau kita Kurang berdoa Atau kita Tidak pernah berdoa Kita cenderung Mengeluh Seperti Kayak Makel Cenderung Marah-marah Cenderung Ngomel Putus asa Gitu ya Tapi Kalau kita Tekun Terus menjalin Hubungan Dengan Tuhan Lewat doa Dan firman Maka Kita punya Dirubah Amat Tuhan Pikiran Dirubah Begini Masalah itu Membuat kita Belajar Belajar Untuk bisa Mengucap syukur Dalam segala hal Sekarang bagaimana Bisa mengucap syukur Dalam segala hal Kalau yang enak Tok yang terjadi Pada kita Yang tidak enak Tidak pernah terjadi Mana bisa Kalau yang tidak enak Tidak terjadi Terus kita mulai Ngeluh Padahal Tuhan Maunya Mengucap syukur Dalam segala hal Baik senang Maupun susah Karena itu Masalah ini Membuat kita punya Doa Membuat kita punya Cara Pandang yang berbeda Pada saat Menghadapi masalah Masalah juga bisa Membuat kita Belajar Mengagungkan Tuhan Praise Bahwa dia lebih besar Daripada Sekala masalahku Kalau tidak ada masalah Mungkin kita tidak belajar Menyembah Tuhan Dengan sekenap hati Dengan adanya masalah Tuhan memberi kita Kesempatan Belajar menyembah Tuhan Dengan sekenap hati Juga bisa Lewat doa Tuhan mengajar kita Melalui masalah ini Kita bisa Lebih sungguh-sungguh Mencari Tuhan Lebih sungguh Lebih giat Sehingga kualitas Iman kita itu Bertumbuh Lewat masalah Dan yang terakhir juga Dengan adanya masalah Kita bisa sharing Kalau tidak ada masalah Apa yang bisa sharing Kan Tidak bisa jadi berkat Bagi orang lain Semua yang kita sharing Kan kebaikan Tuhan Pada saat menolong kita Lewat masalah Demi masalah Tapi dia membuat kita Lebih dari para pemenang Oke Lebih dari para pemenang Karena itu janji Tuhan Bersama dengan Aku Engkau akan menang Keluar Lebih dari para pemenang Selain itu Doa juga Memberi kekuatan Untuk kita Menyelesaikan Setiap tugas Yang harus kita kerjakan Ya toh Dan yang terakhir Doa Juga memberi kita Kekuatan Pada saat Tuhan Menjawab No Terhadap permohonan kita Contohnya Tuhan Yesus Tuhan Yesus itu Sebelum disalib Kan dia doa Tuhan Kalau boleh Cawang ini Berlalu Dari aku Jadi kan dia minta Kalau boleh Aku gak usah disalib Tuhan Tapi terjadilah Kehendakku Eh Kehendakmu Bukan kehendakku Tiga kali dia minta Tapi apa Jawaban Tuhan kan No Tetap harus disalib Tapi dia dikasih Kekuatan Untuk melakukan Apa yang Tuhan mau Dia lakukan Demikian juga kita Pada saat Jawaban Tuhan pada kita No Tuhan akan memberi kita Kekuatan Sebab Tuhan punya Rencana yang Baik melalui kita Untuk Kebaikan kita Dan orang lain Yang kita mungkin Pada saat itu Gak mengerti Apa rencananya Nah Sekarang Bagaimana sih Supaya doa kita itu Efektif Bagaimana supaya Doa kita itu Efektif Nomor satu Kita harus punya Iman yang tulus Dan sejati Kita harus punya Iman yang Sungguh percaya Bahwa Yesus itu adalah Tuhan Kalau Kalau kita bimbang Kalau kita Mendua hati Firman Tuhan Mengatakan Tuhan gak bisa Gak mau dengar Doa orang yang Mendua hati Dan bimbang itu Nah naik ke atas Itu loh Karena itu punya Punya iman yang kuat Yang tulus Yang sejati Percaya Tuhan Nah bagaimana Bisa percaya Bahwa Tuhan itu Sungguh Allah yang hebat Luar biasa Dari Apa yang kita lakukan Setiap hari ini Berdoa Membaca firman Melakukan Membaca Mendoa Merenungkan Sabda Tuhan Melakukan Dari situ kita akan tahu Lalu lewat Permasalahan yang terjadi Kita melakukan Disitu kita makin kenal Tuhan Iman kita makin dibentuk Makin kuat Terus Dari firman Tuhan Kita juga belajar Tuhan Yesus Tuhan Yesus mengatakan Begini ya Jika kamu minta Sesuatu Dalam namaku Aku akan Melakukannya Karena itu Di gereja katolik Dan juga gereja yang lain Kita kan berdoa Terakhirnya Di dalam nama Yesus Aku Berdoa Kenapa sih Mesti dalam nama Yesus Bukan nama yang lain Sebab kita tahu Pertama Tadi itu memang Kata Tuhan Yesus Jadi kan yang mengajar kita Lewat firman Yang kedua Karena nama Yesus Itu nama yang berkuasa Kok bisa berkuasa Coba sekarang Buka Alkitab Saya mau menunjukkan Sesuatu Yang berguna Bagi kita ya Baca Yohanes 17 Ayat 11B Sudah dapat? Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya 11B Mulai Ini judulnya di atas Doa Yesus Untuk murid-muridnya 11B Ya Bapak yang kudus Ini Tuhan Yesus Berdoa kan Pada Bapaknya Jadi dia bilang Ya Bapak yang kudus Peliharalah mereka Dalam namamu Namamu ini nama siapa? Ini Yesus Ngomong sama Bapaknya Peliharalah mereka Dalam namamu Mu-nya disini itu siapa? 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 Bapak Bapak Karena dia kan berdoa Sama Bapak Peliharalah mereka Dalam namamu Jadi peliharalah mereka Dalam nama Bapak Yaitu namamu Yaitu namamu Yang telah engkau berikan Kepadaku Yaitu namamu Yaitu namamu Yang telah engkau berikan Kepadaku Sekarang pertanyaan Siapa nama Bapak? That's why Kita Menutup doa kita Dalam nama Yesus Karena ternyata Nama Bapak Adalah Yesus Makanya Bapak yang punya Langit dan bumi Segala isinya Bernama Yesus Karena itu Nama Yesus Nama yang berkuasa Nama yang punya Power Kita mengusir setan Dalam nama Yesus Ya kan? Setannya lari Takut Nah ini Ini Rahasia yang Tuhan Bukakan pada saat Membaca firman Luar biasa kan? Nama Yesus Jadi kita tahu sekarang Kenapa Mesti dalam nama Yesus Karena ternyata Nama Bapak adalah Yesus Terus Doa Ini yang kedua Ini yang kedua Kita harus Berada dalam Kehendaknya Doa harus dipanjatkan Sesuai dengan Kehendak Allah yang sempurna Yohanes 5 E14 Mengajarkan Demikian Dan inilah Keberanian Percaya kita Padanya Yaitu Bahwa Yesus Mengambulkan Doa kita Jikalau kita Meminta sesuatu Kepadanya Menurut Kehendaknya Bukan menurut Kehendak kita Menurut Kehendaknya Seringkali ya Adik-adik Kita ini Terlalu Ini yang Tante belajar ya Yang diajarkan Tuhan Kepada Tante Kita terlalu Konsentrasi Dengan Kebutuhan Jasmani Kita di dunia ini Jadi Seringkali Yang kita Minta itu Segala yang Berhubungan Dengan kebutuhan Jasmani Kita di dunia ini Kita lupa Minta Segala yang Berhubungan Dengan kebutuhan Rohani kita Tapi yang Jasmani ini Kita cenderung Terus minta Supaya aku Selamat Supaya aku Diberkati Bisa naik kelas Supaya aku Punya pekerjaan Yang maju Laris Laris manis Banyak uang Supaya dapat Pacar yang cantik Dan semua Dan semuanya Tapi suatu hari Roh Kudus Berkata Kepada Tante Mintalah Yang lebih penting Apa itu yang penting Yang rohani Mintalah yang rohani Kenapa? Sebab yang Jasmani ini Suatu hari Akan Lenyap Tapi yang rohani Ini akan terus Tetap ada Di hadapan Tuhan Karena itu Minta Tuhan Beri aku hati Yang Yang suka Berdoa Tuhan Yang rindu Untuk berdoa Sama engkau Tuhan Hati yang haus Dan ngaparkan Firmanmu Contoh nih Tuhan Beri aku hati Yang taat Karena aku Suka enggak taat Tapi aku tahu Aku harus taat Ajari aku Tuhan Sampai aku bisa taat Jangan berhenti Ngajar aku ya Tuhan Karena aku ingin Bisa taat Karena itu Perintahmu Minta Atau Tuhan Engkau berkata Aku tidak boleh Takut dan Khawatir Dalam apapun Tapi Tuhan Aku ini suka Khawatir loh Tuhan Kalau aku enggak punya Uang Uangku tinggal sedikit Aku khawatir Tuhan Padahal firmanmu bilang Aku enggak boleh Khawatir Aku enggak bisa Tuhan Belum bisa Ajari aku Tuhan Ajari Oh Tuhan itu seneng Kalau kita minta Apa yang membuat kita Semakin kenal Tuhan Doamu dikabulkan 100% Doamu dikabulkan Karena itu sesuai Dengan kehendak Tuhan Tuhan mau kita itu Punya karakter Seperti dia Tapi Tuhan Mau kita minta Karena itu harus menjadi Kerinduan kita Kita seringkali minta Yang jasmani Yang rohani Kita lupa minta Nah itu ya Mintalah Sesuatu Kepadanya Menurut kehendaknya Itu contoh ya Pasti nanti doa kita Akan dikabulkan Terus Yang keempat Doa yang efektif adalah Kita juga harus berada Dalam kehendaknya Dalam kehendaknya Hari ini kita belajar Tuhan telah mengatakan Hanya satu yang perlu Dan baik Maria telah memilihnya Yaitu Duduk diam di hadapan Tuhan nomor satu Sebelum melakukan Segala sesuatu Nah kalau kita melakukan itu Berarti kita berada Dalam Kehendaknya Kita berada dalam kehendaknya Terus yang kelima Supaya doa kita efektif Kita harus tekun dan komit Semakin maju iman kita Tuhan menghendaki kita komit Kalau kita masih anak-anak Baru bertobat Mungkin Tuhan masih Ya gak apa-apa Tapi semakin kita maju Dewasa di dalam iman kita Komitmen adalah Yang Tuhan mau Kenapa? Karena Tuhan suka kepada Orang-orang yang komit Dan hanya orang-orang yang komit Yang bisa dipakai oleh Tuhan Untuk menjadi berkat Bagi orang lain Contoh Daniel Kita tahu kan Siapa Daniel Nabi Daniel itu loh Dia itu komit loh Berdoa salam satu hari Tiga kali Dia berdoa Pagi Siang Malam Walaupun Perintah Raja Suruh apa Gak boleh berdoa Dia tetap berdoa Pokoknya dia komit Dia gak takut Dia tetap komit Karena itu Daniel Dikasih hikmat yang luar Biasa sama Tuhan Karena Tuhan tahu Dia komit sama Tuhan Nah kita harus belajar dari Daniel ini komit Waktu-waktu doa kita Jangan terus Kita tahu Ini waktu kita doa Tapi berhubung Gajak teman nonton Tuhan-Tuhan Tunggu ya Tuhan Nanti dulu ya Tuhan Aku tak nonton dulu ya Tuhan Berarti kan Tuhannya Suruh mundur Kita sering kali Tuhan tuh suruh ngalah terus Tuhan ngalah Tapi pada saat kita meninggikan Tuhan-Tuhan Aku nomor satu Enggak pokoknya Aku harus berdoa Datang pada Tuhan Baru nonton Kalau kamu tetap Mau pergi nonton dulu Jangan doa aku Ya silahkan pergi Aku gak ikut Coba kalau kita berhadi Bilang itu Tuhan kan lihat kan Apa yang kita lakukan Tuhan pasti tersenyum dan senang This is my boy Menutamakan aku Lebih dari segalanya Bukankah Tuhan bilang Kasihlah aku Dengan segenap hatimu Pikiranmu Akal budimu Kekuatanmu Gak gampang loh ini Adik-adik gak gampang Sebab yang namanya Komitmen itu Butuh perjuangan Namanya komitmen itu Butuh sakit Sakit Karena mesti Melawan ego kita sendiri Melawan kesenangan kita sendiri Itu butuh latihan Gak terjadi dalam satu hari Itu butuh terus Menerus latihan Jatuh bangun Jatuh bangun Terus sampai bisa Karena itu Minta sama Tuhan Tuhan Beri aku hati yang rela Tuhan Untuk melakukan Apa yang kau mau Bukan apa yang aku suka Seringkali yang Tuhan mau Bukan apa yang kita suka Ingat Apa yang Tuhan mau Seringkali Bukan apa yang kita suka Karena itu Mintalah beri aku hati yang rela Tuhan Supaya aku bisa mengikuti Apa yang kau mau Yang biasanya aku gak suka Komit Latihan Kita harus melatih Unsur-unsur dalam doa yang efektif Kita semua sudah belajar Di sini Persekutuan ini Seperti tadi Kita sudah pujian Penyembahan Kita syukur Di situ ada Mohon pengampunan Ada doa untuk orang lain Dan akhirnya berdoa Untuk diri sendiri Kita semua tahu Sekarang hambatan Dalam berdoa Sama satu Orang suka bilang Gak ada waktu Ayo ikut dong Persekutuan doa Ayo berdoa Ayo Gak ada waktu Ayo berdoa di rumah Gak ada waktu Tapi untuk yang lain Ada waktu Untuk main game Ada waktu Untuk chatting Ada waktu Untuk facebook Ada waktu Untuk lihat Komputer Ada waktu Tapi untuk Dudu Yang dihadapan Tuhan Gak ada waktu Yang kedua Mbak Gak tahu Tuh mau doa Apa Apa yang mau Didoakan Gak tahu Nah kalau itu Yang jadi persoalan kita Tulis Kertas Tentang kusapa Yang dialami Yang dialami Tante Hambatan terutama Itu diri kita sendiri Males Tahu Mesti bangun Berdoa Aduh Tidur dulu ya Tuhan Capek Tahu Tunggu dulu ya Tuhan Sengaja jam lagi 10 menit lagi Tunggu dulu ya Tuhan Akhirnya Bangun berdoa Waktunya tinggal sedikit Sudah kesusususus Mesti berangkat kerja Akhirnya juga Gak bisa berdoa Dengan enak Asal berdoa Berangkatlah kerja Padahal Tuhan kan ingin Alangkah bergembiranya Tuhan Tuhan ngajar kita Kita harus melatih diri Paling tidak Seperti kata Tuhan Tidak sanggupah Engkau Berdiam dihadapanku Satu jam saja Petrus Itu loh yang Tuhan Ajarkan kan Tidak sanggupkah Engkau Berdoa bersamaku Satu jam saja Kata Tuhan Pada Petrus Kalau itu Tuhan ngomong Pada kita Tidak sanggupkah Kamu Berdoa bersamaku Satu jam saja Berduduk dihadapanku Nanti ya Petrus Nama kita ya Jadi dari Cerita itu Kita tahu Tuhan tuh seneng loh Kita ngobrol Sama dia Ngobrolnya cepat-cepat Asal-asal Sudah kesususus Tuhan juga Aduh nak Langkah hindanya Kalau engkau bisa duduk Sebab pada saat kita Duduk diam Berdoa pada Tuhan Rahmat Tuhan itu Akan tercura Atas kita Memimpin kita Sepanjang hari ini Yang kita lalui Akibatnya Kalau kita menjadikan Waktu yang cukup Dengan Tuhan Hati kita ini Penuh sukacita Penuh kekuatan Semua hari bisa Dilalui dengan senang Walaupun tugas banyak Tapi tidak merasa capai Karena Tuhan Yang ngasih kekuatan Di dalam Karena Ada Kuasa doa itu Turun ke atas kita Untuk Menjalani Hari demi hari Yang memang itu tugas kita Harus kita jalan Nah karena itu Mari kita belajar Belajar Siapa yang belum pernah Berdoa Sekarang Belajar Kasih prioritas Pagi Berdoa Sediakan waktu Mulai 5 menit Gak usah Langsung 1 jam Nanti Justru malah kita Gak mau berdoa Tapi Kita yang sudah Terbiasa berdoa Belajar Selanjutnya dia akan waktu 1 jam Bersama dengan Tuhan Berarti Iman kita sudah Mulai Nah Demikian Hal tentang doa Yang Tante bisa sampaikan Yang Tante juga belajar Yang Tante berterima kasih Kepada Tuhan Kalau Tante diberi Waktu untuk Menyampaikan Tentang hal doa Karena Kita ingat Firman Tuhan itu Pedang bermata dua Ini buat kalian Ini juga buat Tante Kemudian Tante juga Berterima kasih Sama Tuhan Terima kasih Tuhan Engkau juga Mengingatkan aku Apa yang kurang Dalam diriku Dalam hal berdoa Mari kita sekarang Tundukkan kepala Kita berdoa Tuhan Yesus Kami sungguh Berterima kasih Tuhan Punya Bapak yang baik Seperti Engkau Dan setiap hari Engkau memberi kami Kesempatan Untuk berkat Berbicara Kepada Tuhan Dan terima kasih Tuhan Bahwa setiap hari Engkau mau Mencurahkan Rahmatmu yang besar Sebelum kami Memulai Aktivitas Sekali Sehingga kami Boleh melalui Hari demi hari Dengan kekuatan Daripada Ruhmu Dengan sukacita Dengan damai Sejahtera Sehingga kami Bisa melakukan Apa yang baik Yang telah Engkau sediakan Bagi setiap kami Hari demi hari Untuk kami Lakukan Terima kasih Bapak Karena itu Mari Tuhan Engkau melihat Setiap hati kami Engkau tahu Tuhan Kendala yang ada Di dalam Setiap kami Bagi yang belum Menukai Berdoa Berdoa Beri kami Tuhan Hati yang Rindu Tuhan Untuk mencari Wajahmu Hati yang Rindu Untuk berdoa Kepada Engkau Tuhan Sampai Doa ini Boleh menjadi Suatu Kenikmatan Tuhan Menjadi Suatu Kerinduan Di dalam Hati kami Semua Sebab Engkau Begitu Baik Engkau Begitu Baik Engkau Bisa Membuat Kami Penuh Dengan Suka Cita Dengan Tawa Dengan Semua Yang Amazing Apa Yang Tak Pernah Kita Pikirkan Itu Yang Engkau Sediakan Bagi Setiap Anak Tuhan Engkau Juga Melihat Kendala Setiap Kalau Yang Sudah Melatih Diri Dengan Berdoa Tapi Engkau Mau Membuat Kami Lebih Maju Lagi Di Hadapan Mari Tuhan Kau Ajarkan Apa Yang Kau Malu Tuhan Supaya Sisa Dari Hidup Kami Semua Ini Boleh Menjadi Suatu Persembahan Yang Hidup Kudus Dan Berkenan Di Hadapan Tanpa Tanpa Pertolongan Kami Tidak Tidak Mampu Tuhan Karena Itu Dorong Kami Ya Tuhan Supaya Kami Bisa Komit Supaya Kami Bisa Melawan Diri Kami Sendiri Kemalasan Kenikmatan Dan Seringkali Kita Suka Itu Tapi Tidak Membuat Kami Bertumbuh Di Hadapan Tolong Tuhan Kau Tau Kelemahan Kami Masing-masing Dan Terima Kasih Tuhan Untuk Hari Ini Kami Boleh Belajar Tentang Berdoa Kami Serahkan Seluruh Waktu Selanjutnya Ketalam Tanggung Aku Percaya Tuhan Kau Telah Menaruh Setiap Anak-anak Benih Kirmannya Biji Sesawi Telah Ada Di Dalam Hati Kami Masing-masing Tuhan Dan Biarlah Biji Yang Kecil Itu Boleh Bertumbuh Tuhan Sebab Kau Telah Mengajari Kami Tugas Kami Adalah Mengabur Tetapi Kau Yang Memberi Pertumbuhan Terima Kasih Tuhan Untuk Apa Yang Kau Ajarkan Pada Hari Terima Kasih Kau Mengasih Kami Lebih Dari Segala Kami Terpujilah Nama Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kristus Nama Yang Berkuasa Kami Berdoa Dan Bersyukur Amin Makasih Tante Firmannya Luar biasa Banget Kita Melanjutkan Dengan Persembahan Mungkin Tepuk Tuhan Dulu Kali Yang Buat Tentu Buat Tuhan Buat Tuhan Tuhan Selamat Tuhan Tuhan Mari kita Mau berikan Kebaikan Kebaik Tuhan Kita Inilah Baru Tapi Lagunya Asik Bapet So Boleh Silahkan Terima kasih. 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 Terima kasih.